Untuk mengatur dan mengurus diri sendiri secara demokratis dan berkeadilan, termasuk mengelola sumber daya alam di wilayah adat masing-masing secara berkelanjutan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara adalah memperkuat pengorganisasian masyarakat adat. Mendorong masyarakat adat untuk mengorganisasi dirinya supaya bisa berhadapan dengan kepentingan-kepentingan politik yang saat ini berkuasa di Republik ini dan mereka tidak memperhitungkan atau tidak menghormati masyarakat adat. Adalah tugas masyarakat adat lewat aman untuk mengadvokasi, untuk melakukan tekanan-tekanan, untuk melakukan intervensi terhadap negara, baik itu langsung lewat ke pemerintah maupun lewat parlemen, untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di negara ini yang tidak sesuai dengan konstitusi kita, yang tidak menghormati hak-hak masyarakat adat. Karena itu aman mendorong supaya ada RUU tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, aman juga akan tetap berjuang untuk agar undang-undang sektoral yang tidak mengakui hak-hak masyarakat adat ini dicabut atau direvisi, sehingga seluruh undang-undang ini kemudian kembali berlandaskan Undang-Undang Dasar 45. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!